Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 Kliklum Merdeka yaitu di bab 3 tentang fungsi linier. Ada pun soal yang akan dibahas ini adalah laman 62 dan laman 63 soal 1 sampai dengan soal 3. Soal 1 pada pertanyaan sebelumnya berapakah panjang setelah tic setelah 60 tahun setelah berapa tahun kak setelah tic panjangnya menjadi 15 cm. Jadi soal sebelumnya itu adalah Y sama dengan 1 per 30 X tambah 5. Sehingga untuk mencari pertanyaan nomor 1 berapa panjang setelah tic setelah 60 tahun kita masukkan persamaan tadi yaitu X 60 kemudian kita substitusi ke persamaan yang telah tentukan tadi yaitu Y sama dengan 1 per 30 X tambah 5. Tinggal kita masukkan X ini kita ganti dengan 60. Sama dengan 1 per 30 kali A60 tambah dengan 5. Sama dengan 60 bagi jadi panjang setelah tic setelah 60 tahun yaitu 7 cm. Setelah berapa tahun kak setelah tic panjangnya menjadi 15. Jadi sama kita masukkan di persamaan ini tapi disini yanya diketahui yaitu 15 cm. Kita tulis persamaan ini. Substitusi ke persamaan Y sama dengan 1 per 30 X tambah 5. Jadi ynya kita ganti dengan 15. 15 sama dengan 1 per 30 X tambah 5. Nah disini karena ada disini pecahan 1 per 30 kita kali jadi dengan 30 semua. Jadi 15 kali 30 sama dengan 450. 1 per 30 kali 30 tetap 1 X sama dengan X. Sedangkan 5 kali 30 tambah 150. Cari X nya sama dengan 450 kurang 150 yaitu dapat 300. Jadi panjang setelah tic 15 cm membutuhkan waktu 300 tahun. Soal nomor 2. Suatu batang dupa memiliki panjang 14 cm. Misalnya panjang batang adalah Y cm setelah dibakar selama X menit. Ketika menyelidiki hubungan antara X dan Y kita akan mendapatkan mendapatkan tabel berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Jadi tabelnya seperti ini. X ini waktu kemudian Y ini adalah panjang dupa. nomor 1. Berapa cm kepanjang dupa berkurang setiap 1 menit. Jadi kita tinggal bagi ini. Di sini Y nya sama dengan 14 kurang 12 2 selama 4 menit. Jadi 2 bagi 4. Dupa berkurang setiap menit yaitu 2 bagi 4 sama dengan 0,5 atau 1 per 2 cm. Kemudian nomor 2. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan suatu persamaan. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan ini. Kita ambil perubahannya ini. Yaitu karena berkurang negatif 1 per 2 X tambah 14. Karena panjang dupa adalah 14 cm. Nomor 3. Dapatkah kita menyatakan bahwa Y adalah fungsi linier dari X. Jadi kita jawab. Karena perubahannya tetap maka Y dapat dikatakan fungsi linier dengan variabel X. Soal 4. Untuk 1 sampai 4. Berikut nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Dapatkah kita juga menyatakan bahwa Y adalah fungsi linier dari X. Nomor 1. Pada sebuah persegi panjang. Panjangnya 6 cm. Lebarnya X cm. dan kelilingnya Y. Perlu diketahui disini keliling persegi panjang itu adalah 2 kali lebar tambah 2 kali panjang. Sekarang K nya kita ganti dengan Y. 2 kali lebarnya kita ganti dengan X. berarti 2 kali X. 2 X tambah. Sedangkan panjangnya adalah 6 cm. Berarti 2 kali 6. Kita selesaikan Y sama dengan 2 X tambah 12. Berarti ini membentuk persamaan linier atau fungsi linier. Berikutnya nomor 2. Jika kita perlu X jam untuk berlari sejauh 28 km. Maka kecepatannya adalah Y km per jam. Jadi kita bawa ke rumus mencari kecepatan adalah jarak bagi waktu. Di sini kecepatannya adalah Y. Kita ganti Y. Karena ini kita akan ubah ke bentuk fungsi. Sama dengan S nya adalah 28 dan T nya adalah X. Ini bukan fungsi linier tapi ini perbandingan berbalik nilai. Jadi jawabannya bukan fungsi linier. Nomor 3. Jika kita membeli sebuah produk seharga X rupiah dengan diskon 20%. Maka harganya menjadi Y rupiah. Jadi kita jawab harga sama dengan 80%. Karena diskon 20 berarti yang kita bayar 80% kali harganya. Kali harga jualnya. Sama dengan 80% itu sama dengan 0,8. Karena di sini harga adalah Y. Dianggap Y. Maka kita tulis Y sama dengan 80% itu sama dengan 0,8. Kali harga jualnya adalah X rupiah. Jadi kali X. Sama dengan Y. Sama dengan 0,8X. Ini juga adalah fungsi linier. Soal nomor 4. Luas lingkaran dengan jari-jari X cm adalah Y cm persegi. Luas lingkaran kita jawab yaitu rumusnya PR pangkat 2. Di sini luasnya kita ganti dengan Y. Kemudian P sedangkan R nya diganti dengan X. Berarti X pangkat 2. Ini juga bukan fungsi linier. Jadi kita jawab bukan fungsi linier. Itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.